Cuy, waktu itu Kak Samurai minum kopi terbalik, tapi kopinya kopi hitam. Kali ini Kak Samurai minum kopi terbalik juga. Kopi Aceh, kopi terbalik, tapi kopinya adalah kopi susu. Kopi hitam yang dicampur dengan susu kental manis cuy. Dan kopi hitamnya bukan kopi hitam yang di-blend secara halus menjadi bubuk, tapi kopi hitamnya adalah kopi hitam yang di-blend kasar. Nampak itu Cuy, di gelasnya biji-biji kopi yang di-blend kasar masih mendominasi gelas. Kemudian dicampur dengan susu kental manis, jadilah kopi susu. Disajikan secara terbalik, gelasnya bukan menghadap ke atas dengan piring di atas, tapi piring di bawah dan gelas di balik cuy. Rasa kopinya mantep cuy, karena memang kopi enak dari Aceh. Terus dicampur sama susu kental manis. Perpaduan kopi hitam dengan susu kental manis hasilnya begitu menggoda. Menak cuy, cara minumnya adalah dengan ditiup. Jadi kopi terbalik ini karena tertekan, airnya tidak tumpah. Cara minumnya supaya airnya keluar dari gelas adalah dengan ditiup. Supaya udara mendorong, air itu menjadi keluar. Kemudian setelah ditiup, kopi susu yang keluar memenuhi piring bisa disurput pakai pipet atau sedotan seperti ini. Atau bisa disurput langsung dengan cara mengangkat piringnya. Jangan diangkat sekali-sekali gelasnya. Karena kalau diangkat gelasnya, maka air kopi akan biar tumpah merupah. Pah! Ambiar enggak karu-karuan cuy. Perpaduannya dapat cuy. Cara minumnya unik cuy. Kekaslah. Menikmati hidup setiap saat. Jadi kopi panasnya itu bisa awet panas dengan cara seperti ini. Soalnya selalu tertutup. Kopi kalau tutupnya dibuka, biasanya langsung dingin. Tapi ini mantap panas. Fung Heise sekali cuy.